Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas secara singkat mengenai perdebatan level kekuatan Yonko dan Admiral Dalam perjalanan cerita One Piece, Echi Roda secara eksplisit memberikan penegasan bahwa Yonko sebagai penguasa lautan yang sangat dihormati memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan Admiral yang merupakan bagian elit tertinggi di Angkatan Laut Diskusi seputar perbandingan kekuatan antara Yonko dan Admiral telah menjadi perdebatan panjang di kalangan penggemar Salah satu momen signifikan yang mengukuhkan superioritas Yonko adalah saat Karp memberikan peringatan ketika Angkatan Laut berusaha menangkap Rally bersamaan dengan persiapan dalam menghadapi Shirohige Karp menyoroti resiko besar yang akan dihadapi Angkatan Laut jika harus berurusan dengan dua legenda sekaligus Meskipun Rally bukan Yonko, namun kekuatannya dianggap setara atau bahkan mendekati Yonko Maka hal ini memberikan gambaran tentang betapa kuatnya para penguasa lautan dunia baru Nah, kemudian pernyataan Sengoku yang mengakui kesulitan menghadapi Shirohige tanpa strategi yang matang menjadi bukti lain bahwa Yonko memiliki keunggulan yang signifikan Faktanya, Angkatan Laut mengakui bahwa mereka memerlukan taktik dan serangan dadakan untuk mengalahkan Shirohige Ini menggambarkan betapa sulitnya menghadapi kekuatan seorang Yonko Kemudian pertarungan antara Komandan Yonko dan Admiral Seperti Marco melawan Kizaru misalnya memberikan wawasan tentang seimbangnya kekuatan Tetapi, momen Luffy melawan Kizaru di Pulau Egghead mencapai puncak konfirmasi Luffy berhasil mengatasi Kizaru dengan menggunakan Gear 5 dan menunjukkan keunggulan Yonko dalam pertempuran Serangan Housoku Haki yang Luffy lakukan membuat Kizaru benar-benar tidak berdaya Ini kemudian memberikan indikasi kuat bahwa kekuatan Yonko melampaui Admiral Dengan demikian, kemenangan Luffy atas Kizaru memberikan gambaran Bahwa bahkan seorang Yonko muda seperti Luffy memiliki keunggulan dalam pertarungan melawan seorang Admiral yang berpengalaman Hal ini menjadi tolak ukur menarik bagi kekuatan Yonko lainnya Seperti Sangs dan Kurohige yang mungkin memiliki kekuatan yang lebih dasyat Terkecuali bagi yang mungkin masih bisa diperdebatkan Namun untuk urusan keberuntungan, Yonko badut satu ini adalah yang nomor satu Nah kesimpulannya, Oda Sensei melalui narasi dan dinamika pertarungan dalam One Piece Ingin menyampaikan pesan bahwa Yonko memang merupakan kekuatan yang jauh lebih besar dan dasyat dibandingkan dengan Admiral Sekaligus mempertegas hirarki kekuatan di dunia One Piece yang luas dan kompleks ini Well, terima kasih telah menyimak video ini Jika ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers Cheers